Baim Wong minta Fuji datang ke acara makan bersama di salah satu restoran guna merayakan kemenangan Bapak Prabowo, sebagaimana yang kita ketahui selegram Fuji Utami kini menjadi rekan para artis dengan kesuksesannya pada saat ini, menjelang lebaran Baim Wong sempat tawarkan pertemuan dengan Fuji di salah satu restoran. Mengenang hal tersebut kini Baim Wong minta Fuji untuk berkenang hadiri acara makan bersama guna merayakan kemenangan Bapak Prabowo Subianto, selain itu Mayang Luciana Fitri, adik mendiang Vanessa Angel mengumumkan dirinya bersiap merilis lagu baru hasil kolaborasi dengan Aldi Taher. Melalui sebuah sesi interview, Mayang Luciana Fitri menceritakan bagaimana proses kreatif dibalik lagu barunya yang disebutkan berasal dari kisah nyata dirinya. Mayang menyebutkan bahwa lagu itu dibuat dari ekspresi atas hujatan serta kritikan yang terus menerpa dirinya. Iya, sindiran. Ya kalian jangan julidlah. Kita kan publik figur. Kalian siapa? Kata Mayang Luciana Fitri dilihat dari tayangan Youtube yang beredar. Diketahui sebelumnya, Mayang belakangan sering diterpak komentar tak sedap hingga bahan hujatan. Tak sekali dua kali dirinya dibandingkan dengan Fujianti Utami, adik mendiang bibi Andrian Shah. Senada dengan pernyataan Mayang, sang ayah Dodi Sudrajat juga membahas soal isi lagu baru sang putri. Isinya memang seperti itu, isinya karena kita publik figur ya kita dijulidin, papar Dodi Sudrajat. Masih di waktu yang sama, Aldi Tahir menjelaskan ia terinspirasi membuat lagu setelah melihat Mayang tampil di Pagi-Pagi Ambiar Trans TV. Kemarin ketemu Mayang terus Mayang bilang, aku kan publik figur ya, terus gue bilang, iya juga. Yaudah ku bikin aja lagu itu terus deh dinambahin, kamu siapa, papar Aldi Tahir. Pernyataan Aldi Tahir dan Mayang itu langsung mendapat reaksi warganet. Lu tanpa netizen jadi apa Mayang? Komentar warganet. Siapa yang bilang Mayang publik figur? Tandas warganet lain, seperti yang kita ketahui berita terkini seleb. Fuji mengaku ingin memiliki kekasih yang tidak ribet khususnya soal sifat posesif. Dan Fuji pun mengaku pernah dekat dengan pria namun hal yang disayangkan sifatnya tidak disukai Fuji. Untuk itu Fuji pun memilih tetap menjomblo dibanding miliki cowok yang miliki sifat tidak disukainya. Sebab Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Ia pun mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku enggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1. Selasa, 9 April 2024. Adik ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar. Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian enggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku.